Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kerabat yang curhat bahwa ia sangat berusaha untuk berbuat baik terhadap suaminya dan lainnya suaminya. Tetapi suaminya seringkali menyusahkan dirinya. Selalu sang istri dicari-cari kesalahannya dengan kata-kata kasar, selalu dijelekan. Bahkan istri jika menuntut ilmu dengan mendengar kajian selalu disalahkan dan dilarang mendengarkan ulama salah. Sampai akhirnya sang istri seringkali putus asa dan berkata, Jika aku meninggal, suamiku mungkin baru akan sadar bahwa tidak ada lagi perempuan yang sanggup mendampinginya seperti aku. Mungkin dia harus kehilangan aku dulu baru suamiku menyesal. Bagaimana kita bersikap untuk menasehati kerabat tersebut Ustaz? Apakah maksudnya karena berputus asa berharap untuk meninggal gitu juga Ustaz? Ya memang ada suami-suami yang kurang bersyukur kepada pendamping hidupnya. Tapi kalau dia kehilangan pendamping hidupnya, baru dia akan merasakan ternyata nikmat. Yang dia rasakan selama ini itu pergi dan hilang. Biasanya orang kalau kehilangan itu memang baru merasakan nikmat tersebut. Terus bagaimana posisi bukti ini? Kalau dia memang benar serius untuk memberi nasihat suaminya, yang tadi dikatakan mungkin sikfatnya kasar dan dia sudah merasa dirolimin sama suaminya, maka engkau berpisahlah dengan dia. Tidak harus dengan kematian. Tapi dengan gugat cerai. Maka dalam perceraian ini jamaah, kenapa ada iddah? Kenapa ada cerai yang bisa balik lagi? Di antara hikmahnya, agar dua orang ini berpisah dan merasakan bahwa selama ini engkau itu nikmat sebenarnya. Semua istimu baik sebenarnya. Atau istri mengatakan, selama ini suamimu baik loh. Engkau baru merasakan ketika engkau berpisah dengan dia. Maka sampaikan kepada dia, kalau dia serius untuk memberikan nasihat kepada suaminya, dengan harapan suaminya sadar kalau dia berpisah dengan dia, jangan nunggu mati. Maka engkau bisa dengan gugat cerai kepada suami. Matakan bang, kayaknya kita berpisah. Semoga Allah memberikan gantian yang lebih baik buat engkau. Kalau istri yang menggugat cerai, maka tidak ada kata rujuk kecuali dengan menikah lagi. Tapi kalau suami yang menceraikan, dia bisa rujuk di masa iddah tanpa dengan menikah lagi. Maka mungkin itu yang perlu dinasehatkan kepada dia, kalau bicara kematian, memang jamaah. Kita ini nggak boleh minta kematian karena musibah yang menimpa kita. Tapi kalau urusan agama, adangkala yang agama kita akan rusak, kalau kita nggak meninggal dunia, dalam kondisi-kondisi fitnah seperti itu, baru diperbolehkan. Tapi kalau kita nggak tahu, hidup ini baik atau mati yang baik buat kita, maka berdo'alah minta kepada Allah, Allahumma ahyini iza'alim talhayata khairan. Ya Allah hidupkan aku, kalau kehidupan itu baik buat aku. dan matikan aku, kalau kematian itu baik buat aku. Karena kita nggak tahu, apakah hidup lebih baik atau mati yang lebih baik. Allahumma ahalim salam.